Intro Bismillahirrahmanirrahim Hadisnya nomor 595 Rasulullah s.a.w bersabda Wanita itu mempunyai dua penutup Nabi menyatakan bahwa Perempuan itu ditutup oleh dua hal Yaitu kalau dia mati ditutup oleh kuburnya Kalau dia masih hidup dia ditutup Dalam arti dilindungi oleh suaminya Ruahu Ibn Adi and Ibn Abbas Selanjutnya Rasulullah s.a.w bersabda Lil muslimi alal muslimi situn bil ma'ruf Lil muslimi ikut tetap ketuwi wang islam Alal muslimi ingatasi wang islam kang liyo Orang sesama muslim itu Ada hak ya Ada kewajiban Diingatkan oleh kanjeng nabi Ada enam hal ya Yang menjadi kewajiban Setiap orang islam Bagi umat islam yang lain Lil muslimi alal muslimi Situn utai perkoranem Bil ma'rufi kalawan Ada enam hal yang harus dia lakukan secara baik Yang pertama Yusallimu alihi idhala qiyahu Yusallimu uluq salam sopoh muslim Alihi ingatasi muslim kang liyo Idhala qiyahu nalikani tetemu sopoh muslim Who ing menggunu menggunu muslim Maksudnya kalau ketemu sesama muslim Harus dia saling tegur Orang muslim bertemu orang muslim Harus saling menyapa Jangan tidak peduli Jangan sampai orang muslim Menolak Menolak Untuk menyapa orang yang lain Orang muslim ini Harus rukun dengan sesamanya Artinya dia Tidak boleh tidak peduli Pada orang lain Orang muslim ini Harus saling rukun Makanya nabi Mengingatkan yang pertama Kewajiban orang muslim Pada orang muslim yang lain Harus dia mengucapkan salam Ini hukumnya sunnah Dan menjawabnya Hukumnya wajib Kalau mengucapkan salamnya sunnah Orang muslim mengucapkan salam Ketemu siapapun Lebih besar atau lebih kecil Ucapkan salam Itu sunnah Menjawabnya wajib Jadi ini kewajiban orang muslim Kalau ketemu Ucapkan salam Sapaan khas umat islam Salam Jangan Pertemu orang islam Tidak mengucap salam Hilunya kita ini ya salam Assalamualaikum Assalamualaikum Biasakan Dalam hadis lain Rasulullah s.a.w Memerintahkan Afsus salam Masyurkan salam Endaknya salam itu Digelorakan Dimanapun ketemu siapapun Sesama muslim Ucapkan salam ya Nabi memerintahkan kita Saling mengucap salam Ini kan simbol Ini kan simbol perdamaian Umat islam Harus rukun Salam itu kan Ucapan damai Assalam itu kan Keselamatan Kedamaian Assalamualaikum Semoga tetap Untukmu ya Orang muslim Harus menebar Kedamaian Makanya ketemu Sesama muslim Ucapkan salam Kenal Tidak kenal Kopral dan Jenderal Ucapkan salam Muslim Bersaudara Kita ini kadang Gak adil Sama non muslim Sama orang lain Bisa rukun Tapi sama sesama muslim Penggerengan Pendelik-pendelian Beda partai lah Beda pilihan Bupati lah Beda Ormas Kita gak mengurukun Ini salah ya Dia yang sholat Menghadap Qiblat bersama Sama dengan kita Yang Qurannya sama Yang tawhidnya sama Jangan kemudian Jadi musuh Hanya gara-gara Beda partai Beda pilihan Bupati Ya Atau beda Ormas Tidak boleh Itu semua Menjadi sekat Ya Ini yang kadang kita Ini ironi Dengan non muslim Kita bisa baik-baik Bisa toleransi Tapi pada sesama muslim Curiga Bawaannya baper Atau Apa Sinis Tidak boleh demikian Rasul mengatakan Muslim Pada muslim Partai apapun Ormas apapun Ya Afiliasi politik Apapun Selama dia muslim Kita harus berbuat Baik dia Sesama mu'min Jangan bermusuhan Tanda orang islam Itu kan Sesama muslim Itu kan harus Saling mencintai Muhammadur Rasulullah Jangan kembali Sesama yang Non mu'min Ramah Sesama mu'min Beda martai Beda ormas Galak Ya Tidak boleh Ketemu orang muslim Siapapun dia Mau jenggotan Mau carana cingkrang Mau sarungan Mau belangkonan Siapapun dia Seorang muslim Yang sholat Giblatnya Sama dengan kita Nabinya Sama dengan kita Kurannya Sama dengan kita Dia saudara Sudah Hilangkan kebencian Pada sesama orang muslim Kita berdoa Jangan sampai Ada kebencian Jangan Jangan ada Kedenggian Kepada sesama orang Beriman Makanya Supaya tidak Saling benci Ucapkan salam Sudahlah Mau beda partai Mau beda ormas Kita muslim Muslim bersaudara Makanya nabi Mengatakan Hak orang islam Wajib ada yang lain Anjuran nabi Pertama Ucapkan salam Tebarkan damai Muslim bersaudara Yang kedua Wajib ada yang lain Wajib ada yang lain Wajib ada yang lain 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 Kalau kamu diundang Datangilah Apalagi Ini undangan Walimah Orang wajib Mendatangi Undangan Walimah Kalau tidak ada Kecuali Kalau Jauh Kalau terlalu jauh Tapi kalau Tetangga Dekat Terjangkau Datangi Walimah itu Pedulikan Orang walimah itu Kan seumur sekali Kalau bisa Menikah itu Kan biasa Satu kali Seumur hidup Lalu kita undang Datang Walimah Datang Dan makanan Walimah itu Berkah Makanan walimah itu Berkah Datang Makan Kalaupun puasa Imam Ghazali Makan Untuk menyenangkan Tuhan rumah Selama ini Terjangkau Kalau yang undang Di Luar pulau Atau luar kota Yang kita tidak mampu Tidak harus Tetapi kalau Tetangga Sudara Dekat Datangi Pernikahannya Kalau kamu diundang Datangi Kalau kamu dipanggil Noleh Nabi itu dipanggil Anak kecil Noleh Dipanggil orang miskin Noleh Yang ketiga Kewajiban orang muslim Pada sesama muslim Kalau temannya ini Wahing Bersin Itu Doakan Ini sebagai bentuk Apa Respon kita Kepada teman Ada wahing Tapi hari ini Orang wahing Di jaman covid ini Dipernguti orang Wahing dianggap Menebarkan Virus Memang harus ada Etikanya ya Wahing Jangan sampai Ngenai orang Gimana Kalau wahing Tutupi ya Pakai kain Pakai Tisu Jangan 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 Kamu Bersin Kepada Orang Itu memang Sangat Tidak Sopan Kalau ada Temanmu Bersin Terus dia Mengucapkan Alhamdulillah Maka Ucapkan Dia Yerhamukallah Doakan Dia Yerhamukallah Yang Bersin Menjawab Lagi Dengan Doa Yadikum Allah Wayuslih Balakum Orang Islam Sesama Orang Islam Harus Rukun Ini Yang penting Saling Mendoakan Artinya Kan Harmoni Ketemu Ucapkan Salam Kalau Dia Bersin Doakan Bersin Sesuatu Yang refleks Doakan Yerhamukallah Ini Harus Jadi Kebiasaan Kita Jangan Terkodak Kodak Orang Islam Jangan Terkodak Kodak Partai Ormas Apalah Politik Pilihan Pilkada Kita Ini Mesti Memulai Rukun Dari Diri Kita Sendiri Jangan Kita Ini Kemudian Menganut Suatu Sistem Yang Membuat Kita Terpisah Hitam Putih Kawan Lawan Tidak Boleh Itu Ideologinya Wahabi Mana Teman Mana Lawan Tidak Bisa Demikian Bagaimana Semua Bisa Diteman Bagaimana Kita Mengembangkan Kedamaian Dengan Orang Yang Berbeda Dengan Kita Walaupun Kita Mungkin Tidak Tidak Sependapat Tapi Kita Mesti Bisa Ketemu Sesama Muslim Kenapa Tidak Bisa Ketemu Saya Bisa Sholat Di Belakang Orang Beda Ormas Saya NU Ada Orang Muhammad Saya Makmum Dan Saya Baik Baik Aja Tidak Apa Kita Di Saudi Arabia Makmum Sama Orang Wahabi Padahal Wahabi Itu Kan Jahat Dalam Tanda Kutip Dia Ini Bid'ah Ini Haram Kita Ini Musyrik Ini Apa Tapi Kita Kan Seti Masjidil Haram Sholat Sama Mereka Mana Pernah Kita Bikin Sholat Sendiri Walaupun Mereka Ideologi Fahamnya Tidak Sama Dengan Kita Tetapi Dia Sholat Dengan Qiblat Yang Sama Bertuhan Pada Tuhan Yang Sama Dia Bertauhid Walaupun Dia Dalam Satu Hal Mungkin Agak Jengkelkan Sama Kita Mereka Mengira Kita Orang NU Ini Nyembah Kuburan Mereka Itu Menganggap Kita Ini Apa Menyembah Kuburan Padahal Kapan Sih Kita Nyembah Kuburan Tidak Adalah Sak Goblok Gobloknya Orang Islam Yang Datang Ke Ampel Ke Wali Showa Tanyain Dia Tuhan Mu Siapa Dia Pasti Menjawab Tuhannya Gusli Allah Tidak Mungkin Ada Orang Muslim Mendoa Mohon Pada Sunan Ampel Tidak Mungkin Sak Buduh Buduh Kalaupun Ada Ya Luruskan Jangan Kemudian Dimusrik Musrikkan Mereka Itu Sholat Sama Dengan Kita Bertauhid Jangan Galak Galak Sama Orang Islam Mereka Galak Kita Pun Gak Usah Galak Pada Mereka Jadi Kenapa Kita Gak Membuka Ruang Dialog Ruang Diskusi Kalaupun Mereka Mohon Maaf Saya Didatangi Orang Hati Saya Tidak Menci Dia Datang Kita Bicara Cukup Kita Luruskan Anda Mau Bikin Khilafat Dimulai Dari Mana Siapa Khalifahnya Santai Aja Gak Usah Dimusuhi Ini Kan Mesti Orang Harus Disadarkan Orang Yang Punya Aliran Khilafah Kita Bicara Itu Masuk Akal Gak Kira Jadi Kita Tidak Perlu Musuhi Orang Karena Kita Beda Ormas Atau Beda Afiliasi Politik Atau Beda Pilihan Bilkada Umat Islam Jangan Dipecah Seperti Itu Kita Mesti Berusaha Rukun Kalaupun Kita Berbeda Dalam Satu Hal Tapi Dalam Hal Yang Lain Kita Sama Kalau Memang Tidak Bisa Disatukan Perbedaan Itu Mungkin Ada Yang Tidak Bisa Disatukan Oke Lupakan Perbedaan Cari Titik Persamaan Memang Tidak Semua Orang Bisa Sama Mereka Meyakini Apa Faham Saya Meyakini Faham Saya Tetapi Bukan Berarti Kita Harus Musuhan Jangan Kita Harus Musuhan Karena Perbedaan Perbedaan Cari Titik Temunya Saja Cari Titik Persama Saya Sedih Kalau Orang Islam Ini Garuk Hanya Karena Ya Seperti Itu Contohnya Mestinya Kita Bisa Kita Dengan Orang Yang Tidak Seiman Dengan Orang Yang Tidak Setuhan Kita Bisa Ketemu Kita Bisa Bicara Saya Biasa Bertemu Dengan Pendeta Saya Bisa Bicara Ketemu Dengan Biksu Dengan Agama Lain Saya Bisa Kok Masa Dengan Saudara Sendiri Tidak Bisa Kalaupun Saya Tidak Setuju Dengan Pendapat Dia Saya Ini Orang NU Kita Meyakini Bentuk Negara Ini Sudah Final Ya Saya Meyakini Keputusan Kita Final Sudah Kita Menerima Negara Ini Sebagai Titik Temu Semua Agama Dan Golongan Tapi Kita Tidak Perlulah Membenci Orang Yang Lain Aja Bicara Bagaimana Efeknya Kalau Terjadi Perpecahan Hari ini Ada demo Gede-gedeannya Sedih Saya Sangat Sedih Di Tengah Orang-orang Yang Sedang Berusaha Mencegah Penularan COVID COVID-19 Yang Mendunia Tapi Kita Sekarang Menjadi Abai Saya Melihat Berapa Ribuan Orang Berkumpul Saya Setuju Anda Menyuarankan Pendapat Saya Setuju Siapapun Yang Melawan Ketaliman Saudara Saya Kita Berdiri Bersama Siapapun Tetapi Dengan Cara Yang Benar Kalaupun Kita Tidak Setuju Dengan Keputusan Pemerintah Kita Selurkan Melalui Jalur Yang Ada Kita Mesti Bicara Sama Wakil Wakil Kita Mereka Dulu Pakai Suara Kita Kita Mesti Bicara Sama Jalur Hukum Saya Mendukung Kalau Tidak Setuju Dengan Undang Omnibus Law Kita Bawa Ke MK Kita Kuatkan Opini Di Publik Tapi Tidak Dengan Cara Berbuat Anarkis Itu Yang Kita Sedih Hari Ini Saya Betul Betul Prihatin Melihat Demu Demu Itu Kasian Itu Sama Muslim Yang 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 Apa Namanya Yang Demu Itu Muslim Yang Menjaga Demu Itu Saya Kira Juga Muslim Polisinya Itu Juga Muslim Yang Satunya Allah Akbar Yang Satu Shami Allah Luman Hamidah Jadi Mereka Itu Sebetulnya Sama Sama Muslim Kasian Saya Itu Sebetul Betul Kasian Yang Di Lapangan Itu Kasian Saya Mendukung Kebebasan Menyatakan Pendapat Saya Sangat Mendukung Kita Mesti Sampaikan Kebenaran Ada Apa Kezuliman Kita Melawan Tetapi Dengan Cara Yang Baik Saya Setuju Apa Itu Aspirasi Itu Harus Didengar Iya Saya Sangat Setuju Saya Menyukai Kebebasan Berpendapat Saya Tidak Setuju Pihak Manapun Menekan Pihak Manapun Saya Menolak Kekerasan Oleh Siapapun Kepada Siapapun Tetapi Ayo Kita Gunakan Saluran Yang Benar Hari ini Kita Sedih Kalau Sampai Setelah Hari ini Kemudian Terjadi Apa Namanya Peningkatan Jumlah Kasus COVID Ini Kita Akan Sangat Bersedih Kita Akan Sangat Susah Kalau Kalau Kemudian Ini Menimbulkan Efek Penyakit Yang Luar Biasa Saya Kira DPR Harus Mendengar DPR Itu Kan Dipilih Oleh Rakyat Mereka Wakil Rakyat Jangan Budaknya Ini Harus Didengar Mereka Bersuara Harus Didengar Tidak Boleh Pemerintah Kemudian Mengabaikan Suara Rakyat Mereka Dipilih Oleh Rakyat Saya Sangat Setuju Apa Yang Kurang Bener Kita Bicarakan Tapi Jangan Dengan Cara Kekerasan Ini Dulu Tahun 82 Kira-kira Ada Kasus Tanjung Priuk Itu Kan Terjadi Kekerasan Dimana Ada Demo Yang Ditembak Oleh Aparat Dan Menimbulkan Korban Jiwa Umat Islam Marah Saya Waktu itu Mas Kecil Beberapa Orang Datang Menemui Ayah Saya Mengajak Pemberontakan Mengajak Mengangkat Senjata Apa Kata Ayah Saya Ayah Saya Saya Tidak Mau Melawan Pemerintah Selama Dia Tidak Melarang Saya Solat Kata Ayah Saya Kalau Masjid Tidak Ditutup Kalau Pondok Tidak Ditutup Saya Tidak Mau Melawan Tetapi Kalau Pemerintah Menutup Masjid Saya Angkat Senjata Dan Ayah Saya Mengutip Satu Ucapan Sayyidina Ali Sultanul Zulum Khairun Min Fiddh Brengsek Pemerintahan Yang Jelek Itu Lebih Baik Daripada Perang Kalau Perang Kita Tidak Bisa Apa-apa Lihat Syria Lihat Libya Perang Hanya Menimbulkan Penderitaan Orang Sekarang Di Kompet Melawan Pemerintah Yang Terjadi Apa Chaos Mereka Punya Senjata Rakyat Tidak Punya Apa Kalau Mereka Ditembak Siapa Korbannya Rakyat Lagi Kita Tidak Ingin Terjadi Pertumpahan Darah Karena Perang Itu Akan Membuat Penderitaan Yang Panjang Tidak Bisa Kerja Tidak Bisa Ibadah Tidak Bisa Sekolah Rumah Sakit Tutup Hindari Kekacauan Pemerintahan Yang Bangsat Kata Saya Saat Itu Pemerintahan Yang Brengsek Itu Lebih Baik Daripada Perang Kita Harus Menghindari Opsi Perang Opsi Chaos Harus Dihindari Kecuali Kalau Kita Sudah Ditekan Sehingga Kita Tidak Diberi Kebebasan Beragama Kalau Ini Kata Saya Melawan Kalau Pesantren Ini Ditutup Kata Saya Angkat Senjata Kalau Mesjid Ditutup Saya Angkat Senjata Tapi Kalau Pesantren Jalan Mesjid Masih Dibebaskan Udahlah Makan Mereka Yang Mau Rakus Mau Kaka Makan Aja Kita Toh Mereka Tidak Akan Hidup Selamanya Rezim Pasti Tumbang Sekuat Apa Rezim Fir'an Tumbang Tidak Ada Kekuatan Abadi Di Dunia Ini Akan Tetapi Jangan Kita Melakukan Upaya Kekerasan Jangan Melakukan Upaya Melawan Pemerintah Yang Sah Itu Tidak Boleh Tetapi Melakukan Kritik Pada Pemerintah Itu Boleh Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Jihad Yang Terbaik Al-Fzul Jihad Kalimatu Hakkin Indah Sultan Jair Jihad Terbaik Itu Menyampaikan Kebenaran Kepada Pemimpin Yang Apa Itu Curang Kepada Pemimpin Yang Zolim Itu Jihad Jihad Yang Terbesar Tapi Tidak Harus Dengan Demo Masalah Caranya Aja Oke Saya Setuju Katakan Pada Pak Jokowi Tolong Pak Jangan Lakukan Ini Oke Saya Setuju Katakan Pada Ketua DPR Anda Harus Dengar Suara Kita Saya Setuju Tapi Saya Kurang Setuju Dengan Anarkis Adik Adik Kita Sampai Pentrok Dengan Aparat Terjadi Kurban Apalagi Ada Yang Kena Tembak Ini Bahaya Sekali Kalau Seandainya Ada Satu Dua Penyusup Menembak Mereka Apa Yang Terjadi Ini Terjadi Pembakaran Kita Tetap Ingin Hidup Aman Kita Ingin Situasi Aman Sampaikan Kebenaran Pada Pemerintah Itu Jihad Betul Saya Setuju Tetapi Dengan Cara Yang Benar Ayo DPR Panggil Kalau Anda Dulu Milih Partai A Panggil Dia Anda Dulu Saya Pilih Dengarkan Suara Saya Saya Mau Ini Saya Setuju BPNU Mendorong Judicial Review Oke Dan Kita Punya Anak-anak Di Partai Dengarkan Suara Itu Jangan Datang Ke Kiai Kalau Hanya Pemilu Seperti Ini Dengarkan Suara Kiai Dengarkan Suara Ormas Jangan Kalau Mengatasi Radikalisme Cari NO Tapi Kalau Soal Sosial Dimaja Nggak bisa Anda 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 Harus Adil Kita Bersama Bangun Negeri Ini Kita Melawan Radikalis Kita Melawan Intoleran Tapi Saya Melawan Ketidakadilan Kita Berdiri Dengan Siapapun Yang Melawan Ketoliman Tapi Dengan Cara Yang Baik Saya Setuju Saya Mendukung Siapapun Yang Sedang Berjuang Untuk Menegakkan Keadilan Siapapun Yang Melawan Ketoliman Saudara Saya Tetapi Saya Tidak Di pihak Yang Melakukan Kekerasan Saya Setuju Suara Itu Sampaikan Pada DPR Sampaikan Pada Pak Presiden Siapapun Dengar Suara Rakyat Ya Mungkin Ada Dialog Kita Tidak Bisa Mengklaim Kita Paling Benar Atau Pemerintah Mesti Salah Tidak Saya Kira Kita Masing Masing Punya Kekurangan Kita Masing Masing Mungkin Ada Yang Kita Tidak Mendengar Secara Utuh Makanya Saya Menyarankan Demu-demu Ini Cukuplah Jadi Interveksi Hendaknya Dewan Mendengar Suara Rakyat Ajak Mereka Bicara Turunkan Mereka Kedaerah Dengar Aspirasi Kemudian Dibahas Jangan Berpihak Pada Genzaliman Ini penting Selanjutnya Wayaudu Ilamarilloh Kewajiban Atau Hak Orang Islam Pada Orang Islam Kalau teman sakit Walaupun sakit Flu Apa itu Pusing Atau Demam Datang Tapi hari ini Gara-gara Covid ini Kita Masya Allah Menjadi Renggang Bahkan Wadul Sama saya Nyari tukang Mandikan Jenazah Hari ini Sulit Takut Covid Sampai kia itu Harus turun tangan Mandikan Jenazah Tetangga Pak Mudinnya Tidak mau Tetangganya Takut Ini Kasian Ini Kewajiban Kalau Orang Sakit Cenguk Sekarang Kita Takut Covid Covid Ya Kan Bisa Pakai Standar Kesehatan Wahid Ba'u Janazah Tahu Idha Matah Ini Hak Orang Islam Wahid Ba'ulan Ngiringi Sokuang Janazah Tahu Yang Janazah Muslim Idha Matah Nalik Mati Kalau Orang Mati Datangi Janazah Antar Sampai Kekuburan Mandikan Solat Ini Kewajiban Tapi hari ini Gara-gara Covid Ini Susah Saya Berkali-kali Juga Saya Sendiri Jujur Raja Juga Begitu Kapan Hari Saya Mau Banyak Polisi Yang Gak Jadi Karena Ini Protokol Covid Katanya Ya Kita Jadi Ketakutan Tapi Saya Pikir Ini Kalau Bisa Harus Diminimalisir Ya Saya Setuju Kemarin Pak Muldoko Pak Muldoko Bilang Jangan Apa Namanya Dicovidkan Jangan Ada Orang Sehat Yang Dicovidkan Artinya Jangan Semua Orang Mati Terus Kemudian Mesti Covid Itu Yang Saya Kan Harus Dipila-pila Ada Yang Mungkin Positif Tapi Ada Yang Sebetulnya Saya Kira Beberapa Kasus Yang Saya Dengar Dan Saya Lihat Itu Sebetulnya Ya Mungkin Kalau Diduga Semua Orang Bisa Diduga Tapi Saya Mohon Jangan Mudah Men Stigma Covid Kasian Keluarganya Kan Dengan Begitu Orang Di Protokol Covid Itu Keluarganya Kan Bisa Dikucilkan Orang Makanya Saya Berharap Ya Jangan Semua Mudah Menuduh Covid Harus Ada Parameter Yang Jelas Jangan Sampai Orang Ini Menjadi Kekorban Kenzoliman Covid Orang Sakit Kebakaran Di Covid Orang Kecelakaan Di Covid Ini Enggak Boleh Tolong Kasih Kejelasan Yang Covid Yang Sebenarnya Dan Saya Mendapat Sama Teman Saya Dokter Edi Kepala Forensik Di Rumah Sakit Surabaya Orang Sudah Mati Sudah Tidak Wahing Tidak Bersin Sudah Tidak Menularkan Kan Dia Sudah Sudah Dikavani Dibungkus Kenapa Kok Masih Harus Protokol Yang Sedemikian Ketan Logikanya Orang Sudah Mati Sudah Sudah Menularkan Dia Sudah Ditutup Jenazah Sudah 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 Sampai Tidak Tidak Yang Nyolati Langsung Dikirim Ke Kuburan Berhentilah Sejenak Disolati Di Masjid Atau Dimana Yang Saya Kira Jangan Berlebihan Waspada Ya Setuju Setuju Saya Setuju Protokol Kesehatan Ya Tetapi Tolong Jangan Paranoid Nunggu Sumati Kok Perlakukan Yang Sedemikian Terlalu Ketat Menurut Saya Ya Protokol Kesehatan Yang Wajar Tidak Harus Seperti Itulah Tidak Harus Orang Sembunyi Sembunyi Dikubur Berilah Dia Haknya Sebagai Muslim Kita Solati Kita Kasih Penghormatan Ini Hak Orang Islam Kalau Mati Harus Dimandikan Disolati Di Kavani Kalaupun Dikubur Di Dalam Peti Boleh Tapi Harus Hadap Qiblat Jangan Sampai Dia Dikubur Melumah Ini Kasian Ini Harus Kita Wajib Untuk Mengingatkan Kita Ini Orang Muslim Punya Hak Dia Sebagai Orang Muslim Jangan Kemudian Covid Ini Membuat Banyak Aturan Menjadi Ruat Selanjutnya Wajib Bullahu Mayuh Bulli Nafsih 6 Hal Yang Diingatkan Rasulullah Orang Muslim Pada Muslim Yang 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 Ke 6 Adalah Hendaknya Dia Menyukai Untuk Orang Lain Apa Yang Dia Sukai Untuk Dirinya Artinya Perlakukan Orang Lain Seperti Kamu Ingin Diperlakukan Kalau Kamu Tidak Mau Disakiti Jangan Menyakiti Kalau Kamu Tidak Mau Diganggu Jangan Mengganggu Perlakukan Orang Lain Seperti Kamu Ingin Diperlakukan Kita Ini Kan Juga Kepingin Mendapat Perlakuan Yang Baik Maka Lakukan Orang Lain Seperti Kamu Memperlakukan Dirimu Sendiri Ukuran Kalau Kamu Digitikan Seneng Enggak Kalau Saya Dimaki Seneng Enggak Kalau Tidak Seneng Jangan Maki Orang Kalau Kamu Tidak Mau Disakiti Jangan Sakiti Orang Ukur Terhadap Dirimu Sendiri Jangan Semaunya Manusia Ini Harus Punya Apa Harus Punya Perasaan Kamu Digitukan Mau Enggak Sih Gitu Ini Aturan Emas Ini Apa Namanya Golden Rule Ini Aturan Emas Di Semua Negara Di Semua Bangsa Di Semua Agama Kalau Anda Mau Dihormati Hormati Orang Lain Perlakukan Orang Lain Seperti Kamu Ingin Diperlakukan Ini Aturan Emas Yang Berlaku Di Seluruh Dunia Daunya Kanjeng Nabi Ini Diamini Oleh Semua Orang Saya Pernah Pergi Amerika Mereka Juga Percaya Itu Dan Saya Melihat Di Waktu Saya Di Oragon Itu Ditulis Di Sebuah Prasasti Jadi Ungkapan Bijak Termasuk Ungkapan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Perlakukan Orang Lain Seperti Kamu Ingin Diperlakukan Itu Golden Rule Itu Aturan Emas Semua Agama Semua Negara Semua Suku Meyakini Itu Itu yang Aturan yang Ditaruh oleh Nabi 14 Abad yang Lalu Dan berlaku Sampai hari ini Dan sampai Kapanpun Perlakukan Orang lain Seperti Kamu Ingin Di Perlakukan Jangan Melakukan Sesuatu Yang Menyakiti Orang Lain Seperti Kamu Tidak Suka Diperlakukan Kamu Jangan Lakukan Pada Orang Lain Kita Ini Harus Punya Kepedulian Pada Orang Lain Keramahan Perhatian Kamu Kan Tidak Mau Dicuekin Jangan Cuekin Orang Kamu Kan Tidak Mau Disakitin Jangan Sakitin Orang Ukur Pada Dirimu Sendiri Pantes Enggak Kalau Itu Dilakukan Pada Kamu Semuanya Kamu Diperlakukan Begitu Seneng Enggak Rela Enggak Kalau Kamu Enggak Relah Jangan Lakukan Pada Orang Ini Cita Rasa Kesopanan Apalagi Ucapan Ucapan Itu Seperti Baju Harus Dicoba Dulu Pantes Enggak Kamu Enggak Mungkin Datang Ke Pesta Dengan Baju Ambur Adul Kamu Mesti Mengajah Dulu Baju Ini Cocok Enggak Seperti Itu Ucapan Sebelum Kamu Katakan Pantes Timbangan Dulu Pantes Enggak Sih Kamu Ucapkan Pada Orang Lain Insyaallah Kalau resep Nabi Enam Hal Ini Dilakukan Tidak Ada Perpecahan Pada Umat Islam Ini Pesan Nabi Muhammad Yang Disampaikan 14 Tabat Yang Lalu Untuk Kerukunan Umat Islam Ada 6 Hal Yang Harus Dilakukan Seorang Muslim Pada Muslim Yang Lain Pertama Ucapkan Salam Kalau Berjumpa Ini Simbol Kerukunan Yang Kedua Datangi Kalau Kamu Diundang Jangan Pilih-pilih Yang Kaya Didatangi Yang Miskin Enggak Jangan Kamu Jahat Miskin Kaya Siapapun Yang Mengundang Datangi Yang Ketiga Doakan Kalau Dia Bersin Simpati Kita Orang Bersin Mungkin Sedang Apa Doakan Dan Dia Doakan Saling Mendoakan Yang Keempat Kalau Sakit Jenguk Walaupun Sakitnya Gak Terlalu Kritis Gak Harus Nunggu Di ICU Tetang Kamu Sakit Mungkin Pening Mungkin Itu Ngereges Gak Duit Karena PSBB Podo Sambat Bareng Bareng Semuanya Gak Pusing Mungkin Dia Agak Pusing Karena Gak Punya Duit Tetang Dia Yang Kelima Ikuti Jenazahnya Kalau Dia mati Datangi Takzia Antar sampai Kuburan Kalaupun Covid Dengan protokol Covid Yang terakhir Cintai Untuk Dia Apa yang Kamu Cintai Untuk Dirimu Artinya Perlakukan Dia Seperti Kamu Memperlakukan Dirimu Sendiri Insyaallah Kalau ini Dilakukan Tidak 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 Perpecahan Di Kalangan Umat Islam Dan Semoga Allah Menyatukan Semua Hati Umat Islam Bersatulah Umat Islam Jangan Berpecah Belah Jangan Saling Membenci Ini Pesan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Semoga Semua Kita Diberi Kerukunan Hati Yang Senang Dengan Sesama Saudara Saudara Seiman Dan Kita Akan Berkumpul Semua Di Surga Amin Amin